salam bro, jumpa lagi di ice military channel setelah sukses memanaskan mesin jetnya beberapa waktu lalu akhirnya, sesuai dengan target yang ditetapkan jet tempur kelas ringan pertama buatan asli turki hurjet melakukan tes landasan pacu pertamanya dengan sukses pada hari ini tanggal 18 Maret tahun 2023 bayangkan bro, dalam tahun ini turki panen launching alat tempur baru kelas darat, laut dan udara Rusia panen alat tempur bongkar pasang senjata milik Amerika sedangkan China diam-diam terus menciptakan teknologi yang mirip tapi tak sama dengan USA dari data yang dirangkum, dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh TUSAS disebutkan hurjet yang integrasi mesinnya berhasil diselesaikan telah memulai uji coba darat dan berhasil menyelesaikan taksi pertamanya dimana foto pertama hurjet dari tes taksi tersebut dibagikan langsung oleh CIO TUSAS, Profesor Temel Kotil dalam akun resminya dirinya menyebutkan, tes taksi pesawat tempur nasional MMU dan hurjet dilakukan satu demi satu di sisi lain, pesawat tempur tanpa awak kami angka 3 juga dipamerkan untuk pertama kalinya dengan bentuk asli dan untuk seterusnya, hurjet kami diharapkan melakukan penerbangan pertamanya pada kuartal kedua tahun ini Ibu Abah Haji Temel Kotil dalam keterangan lainnya, pihak TUSAS menyebutkan Tai memulai program hurjet karena melihat potensi yang muncul di pasar akan jet tempur jenis ini sehingga karena alasan tersebutlah Tai lalu menggunakan pengetahuan dan pengalamannya yang hemat biaya dalam produksi dan desain pesawat untuk membuat hurjet yang saat ini ada di depan netizen semuanya Selain untuk pasar internasional, alasan lain dibuatnya hurjet adalah perintah dari Presiden Erdogan termasuk militer agar Tai secepatnya menciptakan sebuah pesawat tempur ringan untuk menggantikan pesawat T-38 dalam inventaris Komando Angkatan Udara dan pesawat F-5, yang sering kita lihat digunakan dalam demonstrasi aerobatik dimana akhirnya, proyek hurjet kemudian muncul hingga sukses melakukan semua uji kobanya hingga saat ini Dalam keterangan lainnya, pihak Tai menyebutkan Jika pelaksanaan penerbangan pertama aman maka konfigurasi akan segera ditentukan untuk jet tempur ini pada akhir tahun 2023 Dan selanjutnya, hurjet akan melakukan penyelesaian kegiatan sertifikasi pada akhir tahun 2025 termasuk peluncuran varian jet latih Untuk spesifikasi, admin tidak akan menjelaskan di sini Dan silakan melihat rekomendasi video di akhir tayangan Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini Terkait perkembangan teknologi militer Turki Terima kasih telah menonton!